Intro Saat ini saya sedang berada di terminal Kalideres Jakarta Barat. Terminal Kalideres tidak melayani mudik mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Tetapi tetap buka seperti biasa hanya saja dengan rute operasional dalam kota. Seperti Trans Jabodetabek. Hingga saat ini terminal Kalideres masih melayani penumpang antar kota. Dan dalam pantauan kami terminal masih terlihat sangat normal serta ramai pemudik. Bagi penumpang yang tetap ingin melakukan perjalanan harus tetap dengan protokol kesehatan. Seperti menunjukkan hasil tes PCR atau antigen. Atau bisa juga membawa surat hasil Genos. Tetapi bagi kalian yang tidak membawa, pihak terminal sudah menyediakan posko untuk pemudik melakukan tes Genos. Selain itu pihak PO Bus mengaku kecewa terhadap simpang siurnya berita larangan mudik ini. Berikut tanggapan pemudik dan PO Bus melalui wancara tim kami. Benar, ini saya jelaskan sedikit ya. Wartawan siapapun, media matapun, sampaikan yang benar, akurat. Jangan tanggal 22 penyekatan apa-apa, jangan. Itu samanya membohongi publik. Pemerintah sudah keluarkan tanggal 6. Tidak boleh, itu yang kita jalanin. Saya mau bicarakan, siapa yang membilangkan penyekatan tanggal 22 sampai tanggal berapa? Saya mau tahu. Yang pemerintah kan sudah bilang, tanggal 6, sudah tidak bisa jalan. Ya sudah, kami butuh makan. Kita butuh makan. Siapapun di antara kalian, sampaikanlah yang akurat. Tanggal 6, tutup. Ya kan? Itu saja yang kami minta. Kalau Bapak memang itu pemerintah sudah tanggal 6, kita tanggal 6 tutup. Kita ikutin peraturannya. Tapi jangan bilang tanggal 22 ada ya. Sampai tanggal penyekatan, enggak usah. Itu cerita bahwa. Itu samanya penyesatan pada yang mau pulang. Ini banyak loh yang batal. Kira-kira berapa persen ya Pak? Ya kira-kira berapa persen pasti ada yang sudah batal. Karena informasinya enggak jelas. Nah, saya mintalah media tetap, media elektronik. Sampaikan yang benar. Jangan pembohongan. Sudah pemerintah membilangkan tanggal 6 tutup. Ya sudah, kami ikutin. Tapi kalau kayak gini, sama aja. Oh, orang udah telepon. Enggak jadi. Enggak apa ya. Tolong sampaikan. Kami ingin bisa sama-sama kita makan. Yang orang-orang butuh juga yang mau pulang. Yang ada 3 tahun belum pulang. Yang 4 tahun belum pulang. Kamu butuh mereka. Jadi janganlah takutin, Pak. Media cetek, elektronik. Manapun, tolonglah. Saya imbawkan. Kami dari Kalidres. Butuh makan, butuh. Gitu aja, Pak. Kalau pandangan saya sih mending ketika mendekat lebaran aja sih. Karena kan, apa namanya, orang-orang yang jauh belum tentu. Yang mau pulang kampung itu kan biar agak dimudahkan. Soalnya kan, orang-orang yang mau pulang kampung itu kan masih ada pekerjaan. Nah, kalau harapan saya sih mendekati lebaran kayak seminggu sebelum lebaran itu dilarangnya. Kalau jauh-jauh hari sebelum lebaran itu menyusahkan yang para pekerja itu. Ya, tanggapan saya tetap saya hargain. Tapi untuk pemudik ya, namanya keluarga di kampung ya wajib pulang. Baik, untuk situasi larangan mudik di tanggal 17 sampai dengan tanggal 17 Mai ya. Tetap di terminal ini beroperasi. Karena di terminal ini kan ada dua terminal ya, mbak ya. Di antaranya terminal dalam kota dan terminal luar kota. Dan untuk pengoperasian di terminal luar kota sendiri, tidak ada pengoperasiannya selain di dalam terminal dalam kota. Karena apa? Di loket juga untuk pengurus loket tidak menjual tiket, mbak. Nah, itu dari tanggal 6 sampai tanggal 17 saja. Ya, betul, mbak. Ini itu sekarang masih ada ya, mbak? Masih ada. Tapi ada pembatasan atau nggak? Untuk pembatasan pelayanan mungkin mbak ya di terminal ini, untuk calon penumpang yang ingin, khususnya ingin mudik atau pulang kampung, harus mereka tuh membuat di terminal ini menyediakan pembuatan CLM dengan pembuatan surat genewas yang diberikan oleh dari kementerian, mbak. Tapi di sini disediakan, mbak? Iya kan, mbak, ada. Itu di kapasitasi atau itu ya? Iya, karena gini ya, mbak. Karena pemberian alat genewas ini terbatas, mbak ya, dengan keterbatas. Maka untuk pembuatan juga untuk calon penumpangnya kita sistemnya sistem acak, mbak. Jadi, ya sistem acak itu yang dimaksud untuk penumpang yang mau dibuatkan, dibuatkan. Untuk yang nggak mau, itu secara mereka yang ingin, apa yang tidak mau itu. Jadi, mau sendiri gitu? Iya. Karena keterbatasan apa, alat genewas itu kan cuma per hari ini kita ambil 15 sampai 20 alat doang yang dikeluarkan, mbak. Iya, untuk pesan untuk pemudik ya, untuk para pemudik agar lebih berhati-hati dalam perjalanan mudiknya. Dan untuk pesan untuk pemudik agar mematuhi aturan-aturan dari pemerintah yang sudah dikeluarkan dengan pemerintah kementerian langsung, mbak ya. Demikian laporan kali ini, dari Jakarta, Natasya Alko, Satri Ahmad, melaporkan untuk IG News. Sub indo by broth3rmax